Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kita sudah belajar tentang apa? Ya, betul sekali Pada pekan yang lalu Kita sudah belajar tentang ada bersin Tentang apa? Tentang ada bersin Hayo, siapa yang masih ingat? Apa yang kita ucapkan ketika kita mendengar orang lain bersin? Ya, ketika kita mendengar laki-laki bersin Maka kita mendoakan dengan lafal Ya Rahamukallah Ketika kita mendengar wanita bersin Maka kita mengucapkan doa Ya Rahamukillah Oke, solih-solihah Pada pertemuan ini Bu Guru ingin mengajak solih-solihah semuanya Untuk belajar tentang praktik bersin Sebelumnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah Dengan menyimak video pembelajaran Beserta didik dapat mempraktikkan adab ketika bersin dengan benar Sudah siap belajar? Mari kita persiapkan buku dan alat tulis untuk belajar hari ini Solih-solihah Pada bekas sebelumnya Kita sudah belajar tentang adab ketika bersin sesuai dengan syariat Islam Apa saja ya adab ketika bersin? Ya, adab bersin sesuai dengan syariat Islam Di antaranya adalah Satu Usahakan tidak mengeluarkan suara Namun jika tidak bisa Maka boleh bersuara Tetapi dengan suara yang tidak keras Yang kedua adalah Menutup mulut dan hidung ketika bersin Yang ketiga menghadap ke arah kiri Dan yang keempat adalah Setelah bersin mengucapkan hamdallah Alhamdulillah Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Setelah bersin jangan lupa untuk membersihkan mulut dan hidung apabila keluar cairan Nah, sudah paham kan? Sekarang apa yang kita lakukan ketika kita mendengar seorang laki-laki bersin? Kita akan mendoakan dengan lafal Yarhamuqallah Apabila kita mendengar wanita atau perempuan bersin Maka kita mengucapkan Yarhamuqallah Dan orang yang bersin Setelah didoalkan oleh orang lain Maka akan membalas doa Dengan mengucapkan Yahdikumullah Sudah ingat sekarang? Oke Supaya anak-anak lebih paham lagi Dengan materi hari ini Maka bu guru akan memberikan contoh Adab yang bersin sesuai dengan syariat Islam Silahkan sekarang perhatikan video berikut ini Masih Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Yahdikumullah Hati Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Yahdikumullah Ya Alhamdulillah Salih 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 hal yang bu guru sayangi Bagaimana? Sudah menyaksikan videonya? Nah Itu adalah Contoh dari Bapak dan Ibu guru ketika bersin Ketika pak guru bersin Maka bu guru akan mendoakan Dengan lafal Yarhamuqallah Dan ketika Bukuru bersin, maka Pak Kuru akan mendoakan dengan lafal Yarhamillah Dan setelah orang tersebut bersin dan didoakan oleh orang lain Maka orang tersebut akan membalas doa dengan mengucapkan Yahtikumullah Nah, lebih baik lagi ketika kita bersin membersihkan mulut dan hidung kita Itu menggunakan sapu tangan atau tisu Supaya cairan yang keluar dari mulut dan hidung kita tidak menyebar kemana-mana Ketika kita menggunakan masker dan kita bersin Maka masker yang sudah kita gunakan diusahakan untuk diganti dengan masker yang baru Supaya masker yang kita gunakan tetap dalam keadaan bersih Ketika tangan kita sudah terkena cairan yang keluar dari mulut dan hidung Supaya lebih bersih lagi Maka diusahakan setelah bersin, tangan kita dicuci dengan air mengalir supaya kita bersih Kita harus selalu menjaga kesehatan dimanapun kita berada Dan kapanpun waktunya Oke selil-seliha demikianlah tentang adepresir Sekarang bu guru akan memberikan tugas kepada selil-seliha semuanya Untuk tugas hari ini, bu guru ingin meminta anak-anak untuk mempraktikkan adepresir di rumah Bersama salah satu anggota keluarga Usahakan yang berperan adalah dua orang Satu menjadi laki-laki dan satu menjadi perempuan Nah untuk tugas hari ini silahkan anak-anak di video Seperti bapak dan ibu guru yang sudah dicontohkan dalam video tadi Kemudian videonya dikirimkan kepada bapak dan ibu guru masing-masing Oke selil-seliha sudah paham? Pasti paham dong? Nah demikianlah pembelajaran pada hari ini Semoga bermanfaat Sebelum bu guru tutup, bu guru ingin mengajak selil-seliha semuanya Untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kita berada dan kapanpun Jangan lupa untuk selalu melaksanakan sholat batu lima waktu secara tepat waktu Membantu pekerjaan orang tua Dan jangan lupa untuk rajin belajar dan rajin menghafal Al-Quran Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini Dengan membaca handa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Pukul akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh